Hai pupuk urea bahaya nggak sih kalau diaplikasikan sebagai pupuk susulan fase pertumbuhan ya tidak dong boleh saja tetap pakai pupuk urea asalkan dosisnya pas tidak berlebihan lumayan kalau dipakai satu atau dua kilogram saja sudah bisa menghemat pengeluaran di lain sisi bukan hanya NPK kita juga butuh pupuk kalsium untuk menjaga tanaman agar bisa kuat meskipun di cuaca panas pembahasan di video ini mencakup bagaimana dosis urea jika dikombinasikan dengan pupuk NPK sekaligus aplikasi pupuk kalsium yang murah campuran pupuk ini sangat baik diaplikasikan pada musim kemarau memang seharusnya kadar nitrogen yang diberikan untuk tanaman di fase pertumbuhan vegetatif itu lebih banyak tidak dapat dipungkiri salah satu alasan penggunaan pupuk urea adalah karena kandungan nitrogennya yang sangat banyak ada 46 persen nitrogen di dalamnya kandungan nitrogen dalam pupuk urea itu sangat mudah diserap tanaman maka hasilnya pun akan lebih cepat terlihat dan karena kandungannya yang banyak itu maka pemakaiannya hanya sedikit dan dibatasi selain nitrogen fosfat dan kalium juga tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan akar dan batang maka selain menggunakan urea yang hanya supaya nitrogen kita gunakan juga pupuk NPK 1616 dengan perbandingan satu kilogram pupuk urea dan tiga kilogram pupuk NPK 1616 untuk takaran kocor 200 liter air dari sini bisa diperoleh komposisi terbaik untuk pemupukan di fase vegetatif sangat cocok di musim kemarau untuk pupuk NPK 1616 nya saya rekomendasikan salah satu produk terbaik yang juga memiliki kandungan lebih yaitu NPK biru dari pak tani kandungannya tidak terbatas di NPK saja tapi juga lengkap hara mikronya per kilogram harganya sekitar 20 ribuan dolomit ketika diaplikasikan secara kocor bukan hanya berfungsi untuk menaikkan pH tanah yang asam saja nyatanya dengan pengocoran dolomit juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang ada dalam tanah jangan lupa dalam dolomit juga ada kandungan kalsium 30 persen dan magnesium antara 18 sampai 22 persen kalsium digunakan untuk merangsang pertumbuhan pucuk baik pucuk tanaman maupun pucuk akar sementara magnesium di dalamnya digunakan untuk membuat daun lebih hijau jadi agar hijaunya lebih mantap juga diimbangi dengan pupuk yang memiliki kandungan magnesium tidak sepenuhnya mengandalkan pupuk nitrogen sebab kadar pupuk nitrogen yang banyak pada tanaman lebih menarik di mata hama kutu-kutuan selain itu kalau tidak diimbangi dengan magnesium dengan kandungan nitrogen yang tinggi daun tanaman memang akan lebat tapi minusnya cenderung lemas maka dari itu dolomit yang merupakan pupuk murah ini juga diberikan sebagai pupuk susulan aplikasi dolomit bisa dibaringkan langsung dengan pemupukan inti tadi yang menggunakan urea dan NPK maka untuk takaran 200 liter air juragan membutuhkan 1 kg pupuk urea 3 kg pupuk NPK ditambah dengan 0,5 kg dolomit dikocorkan pada setiap tanaman sebanyak 200 ml urutan campurnya mulai dari yang susah larut dulu yang pertama dimasukkan NPK 1616 dolomit baru ureanya dan agar tidak terjadi masalah dalam pencampurannya juga langsung menggunakan 200 liter air karena kalau air yang digunakan dalam pencampuran hanya sedikit larutannya akan menjadi sangat pekat inilah yang menyebabkan pupuk tidak memberikan efek sesuai harapan mulai umur 20 hari setelah tanam umumnya tunas air sudah bermunculan sebaiknya ini dirembel saja ataupun kalau mau dirawat sisakan beberapa saja sebab jika dibiarkan bagian tersebut menjadi lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan bagian atas disebabkan karena menyerap pupuk lebih banyak alasan kedua mengapa sebaiknya dirempel adalah karena hama pada cuaca yang panas hama cenderung berlindung dibalik daun biar tidak ada tempat bagi hama pangkas saja daun-daun yang sudah tidak produktif di bagian bawah dengan begitu perawatannya juga akan lebih mudah kiranya itu saja silakan dicoba beracikannya kalau mau lebih hemat sekian dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati